Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian semua Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat Di video kali ini Saya akan mengajak kalian Bagaimana caranya membutik Batang utama di pertanian Labu Siam Bersama saya Kian Ramadhan Abu Bakar Seperti yang kalian lihat sendiri Bahwa batang yang ada di pertanian Labu Siam kebonkler ini Kondisinya sangat berantah Seperti ini Nanti kita bakal rapihkan Namun sebelum saya Merapihkan batangnya Saya bakalan membersihkan dulu Gulma atau rumput liar Yang ada di sekitaran Tempat kita menanam labu siam Jadi gulma ini itu sangat pengganggu Untuk pertumbuhan Pertanian labu siam kita Jadi kalau bisa Kalian itu harus bersihkan Semua rumput liar Atau gulma Yang berada di sekitar Tempat kita menanam Labu siam Untuk lebih gampangnya Kita mencari Batang utama Untuk pertanian labu siam kita Kita potong terlebih dahulu Semua daun yang ada Di sekitaran batang-batang Seperti ini Caranya kalian cukup potong Semua daun yang ada di batang Untuk batang utama Itu posisinya ada di bawah Mungkin di daerah saya ini Untuk tempat menanam labu siam Itu disebutnya dengan Dapuran Jadi batang utama Itu berada di dapuran labu siam Disini saya menghususkan Menggunakan dua batang labu siam Atau batang utamanya itu Dua Dari setiap Batang yang kita tanam Nah seperti ini Yang bisa kalian lihat sendiri Itu saya Memotong semua daun-daun Baik daun yang tua Ataupun daun yang muda Agar untuk memudahkan Saya menyeleksi Untuk batang utama Yang nantinya saya bakal jadikan Sebagai Batang utama Di pertanian labu siam Kebohan Kaler ini Untuk batang labu siam Khususnya batang utama itu Kalau bisa Maksimal itu dua ya Karena Itu sebenarnya Kalau terlalu banyak batang utama Itu sangat mengganggu Untuk pertumbuhan Labu siam kita sendiri Nah ini daun-daunnya Sudah saya bersihkan Sudah saya potong Saatnya saya mencari Batang yang bakal dijadikan Sebagai batang utama Di pertanian labu siam Di sini saya bakalan Memotong Batang yang Kering Dan batang yang terkena hama Jadi di sini saya hanya Menisakan dua batang Untuk pertanian labu siam Atau hanya Menisakan dua batang utama Di setiap bibit yang saya tanam Biarkan batang ini Menjulang ke atas ya Tanpa Ada batang pengganggu lainnya Jadi biarkan Tunggal ya Secara tunggal Dan apabila ada Tunas baru Di batang utama ini Kalau bisa kalian Mendingan Potong aja Biarkan Tunas baru itu Muncul di atas Para-para labu siam kita Karena di sini Cuacanya itu Selagi panas ya Atau sangat panas Jadi labu siam di Kebun kalir ini Itu kekeringan Dan kekurangan Adanya air Nah saya potong Saya lebih khususkan Dua batang ini Yang besar Nah yang lainnya Itu kita potong aja Dan untuk tunasnya Itu kita Jangan ragu-ragu Untuk potong Karena Dua batang utama ini Sebenarnya itu Sudah cukup ya Untuk menjadi Batang utama Di pertanian labu siam Di sini Saya menandam Tiga bibit Jadi Untuk batang utamanya Itu adalah Nah Ini adalah Batang-batang Yang Tidak saya gunakan Dan saya potong Sampai ke atas Seperti ini Dan buat kalian semua Yang ingin bertani Labu siam Kalian itu Harus memilih Terlebih dahulu Lokasinya ya Jadi Kalau di daratan Usahakan Di tempat Kalian menanam Labu siam itu Harus Tercukupi Oleh airnya Karena labu siam ini Itu sangat Memerlukan Adanya air Nah ini adalah Batang labu siam Yang Sudah Saya rapihkan Terima kasih Banyak semuanya Telah menyaksikan video ini Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian semua Apabila ada pertanyaan Silahkan Tulis di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaropat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.